Pada Bu Maya, ada tidak sih kemudian kalau kita bicara mengenai kampanye ya, kemudian dari Yayasan Kanker Indonesia ini ada tidak target-target khusus yang sebetulnya target umur sekian nih yang sebetulnya paling-paling bisa diberikan pemahaman bahwa deteksi dini itu penting, karena kan kalau kita lihat tadi kayaknya sebagian besar wanita agak males-malesan gitu ya, entar ajalah kayaknya sehat-sehat ajalah gitu. Males dan takut gitu. Males dan takut. Ya sebetulnya semakin dini umurnya semakin baik, karena dokter telah menemukan beberapa pasiennya itu umur belasan, 14-15. 14 dan 15 tahun? Dan tidak hanya 1-2 ya, jadi ini cukup memprihatinkan, maka dari itu tadi kita ke institusi pendidikan, ke sekolah-sekolah. Oke. Tapi juga masyarakat umum juga masih belum banyak yang... Tapi mungkin kendalanya gini Bu, banyak yang bilang kalau alat apa mamografi itu menyakitkan, gitu ya katanya Bu, ya itu kan... Menyakitkan, seperti itu. Itu jadinya salah satu ini kan Bu? Saya rasa sekarang sudah tidak menjadi kendala lagi, karena alatnya sudah digital. Dan tadi setelah saya sampaikan, rasio dari X-ray-nya juga lebih rendah. Dan juga cara nge-press payudara itu juga tidak secara manual seperti zaman dulu. Jadi sudah ada batasan-batasannya untuk mendapatkan X-ray yang baik ya. Oke, tetap kembali lagi ya. Memang sakit, tapi paling tidak itu demi kebaikan kita ya. Ya, dan sakitnya nggak seberapa lah daripada... Sakitnya nanti yang berkepanjangan. Kalau mengenai biaya Bu, misalnya ada orang yang mungkin merasa pengen tapi biayanya takut mahal gitu. Itu jadinya, aduh daripada ntar ngecek tau-tau kuartagian, waduh mahal banget gitu. Itu mungkin Ibu bisa tahu, berapa sih kisaran biayanya udah disiapkannya tau? Jadi kita membawa keliling mobile unit ini ke 12 puskesmas, ke semua penjuru Jakarta. Dan kami melakukan setiap harinya itu 50 pasien secara gratis kepada yang tidak mampu. Dan itulah upaya kita terus menerus menggalang dana. Memang kita diberikan Mamo Mobile Unit itu yang nilainya sangat tinggi, 5,5 M dari Pertamina waktu itu. Tapi memang biaya operasinya itu yang juga tidak sedikit ya. Jadi tapi banyak selama ini Alhamdulillah masyarakat banyak yang sangat antusias dan membantu kita ya. Baik swasta maupun juga perusahaan, donasi. Sekali jalan itu kita mengeluarkan biaya sekitar 12,5 sampai 15 juta. Jadi kalau kita menjalankan 2 kali seminggu itu sekitar 25-30 juta. Oke. Jadi kalau boleh saya tambahkan bahwa kita ada kegiatan yang namanya kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu ada yang kita lakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Itu ada 12 puskesmas. Jadi kita akan lakukan rutin tiap bulan, masing-masing 1 puskesmas tiap bulan. Jadi 12 puskesmas itu. Jadi kurang lebih kita turun untuk program gratis itu 60 kali ya. 60 kali. Jadi 60 kali dalam 1 tahun. Tahunya puskesmas mana yang ada itu tuh dari mana? Jadi ada puskesmas binaan kerjasama dengan rumah sakit kanker darmais. Ada puskesmas binaan. Jadi kita buat suatu mulai tahun ini ya. Kita buat kerjasama bahwa mereka akan kita datangi tiap tahun 1 kali. Jadi 60 puskesmas itu. Karena kita cuma punya satu mobile. Nah jadi dari situ itu gratis. Nah selain itu tadi Ibu Maya sudah bilang bahwa 1 kali jalan operasionalnya itu gak kecil. Nah disitulah kerja kita untuk mencari dana, mengumpulkan. Sehingga kadang-kadang kita juga menerima undangan dari suatu organisasi misalnya. Nah disitulah terjadi subsidi silang yang kita bilang. Oh oke jadi mereka membayar dari orang luar gitu mengontak jadi ada kerjasama gitu yang kecilin ya. Itu yang sering kami lakukan. Jadi untuk menutupi yang kita bilang dananya gak kecil itu untuk. Karena tapi kan gak apa-apa ujung-ujungnya kan gratis Pak. Ini kan juga untuk demi pemahaman yang lebih baik lagi ya buat masyarakat ya. Ini boleh langsung boleh dinikmati juga. Tapi kalau kita tadi ngebahas terkait dengan hormonal ya dok ya. Ini kita tahu memang ada terkait dengan KB hormonal. Nah KB hormonal ini kan banyak wanita yang memakai KB hormonal diantaranya adalah suntik. Dan juga ada pil, ada IUD juga nih. Ini tapi ini sebenarnya bener gak sih KB hormonal ini memiliki resiko yang lebih besar atau lebih tinggi terkena kanker payudara ini? Iya saya jawabnya jadi serba salah nih. Salah jawab saya dimusuhin kawan-kawan ginekolog atau objin atau pemerintah gitu ya karena program pemerintah. Iya program KB. Jadi kalau saya sih artinya begini bahwa kita secara teoritis bahwa erat kaitannya penyebab kanker payudara adalah hormon estrogen. Artinya apa? Bahwa paparan hormon estrogen yang berlebihan itu pasti akan punya pengaruh. Nah kita menganggap bahwa penggunaan obat hormonal seperti obat KB dan atau hormonal replacement terapi pada orang-orang yang menopaus. Mereka takut terjadi yang namanya pre-menopausal syndrome. Mereka gunakan hormon replacement terapi. Nah kita bilang bahwa itu punya faktor resiko. Waktu saya dulu kira-kira 10 tahun yang lalu bahkan dikatakan resikonya 1 banding 12. Jadi 12 kalinya untuk terkena kanker payudara gitu kan. Tapi ada bantahan pemerintah kawan-kawan dari Jerman sana banyak penelitian mengenai bener gak nih 12 kali? Jangan-jangan bohong nih. Mereka lakukan penelitian gitu kan. Mereka lakukan penelitian keluar angkanya kalau gak salah saya hanya kira-kira rasionya 1,8 banding 1 rasionya. So kecil dia bilang 0,8. Nah kita orang onkologi bilang lagi. Iya kecil 0,8 tapi kalau kena jadi 100%. Iya kan? Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat bahwa akhirnya kita ambillah jalan tengah. Bahwa kalau seandainya pakai KB hormonal, kalau bisa jangan terlalu lama. Kalau misalnya 3 tahun dia istirahat ganti. Istirahatkan dulu. Jadi istirahatkan dulu apakah dia pakai kondom atau pakai IUD spiral diganti. Baru setelah dia istirahat misalnya 2-3 tahun dia mau pakai KB hormonal lagi silahkan. Jadi kita ambil jalan tengah supaya jangan dimusuhin. Jadi serba salah nih. Oke ini sebelum kita menutup di log kita saya berikan kesempatan untuk closing statement dari Bu Maya. Bu Maya mungkin punya himbawan ya Bu ya dari Yayasan Kanker ini kepada masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara ini. Dan kemudian apabila mereka ingin aksesnya kemana Bu mungkin bisa disampaikan lebih lagi hari ini. Tentu deteksi dini sadari itu adalah penting. Tapi juga saya rasa patut kita pahami mengenai lifestyle kita. Salah satu adalah asupan makanan kemudian juga kelola stres. Dan jangan lupa juga berolahraga. Jangan lupa juga tebar pesona. Karena itu hormon, happy hormone itu penting ya dok. Apa namanya dok? Happy hormone and endocrine ya. Ini resep G2-nya nih Badi ya. Itu penting. Jadi dalam nota yang serius kita mengadakan kerjasama dengan Indosat dalam rangka gerakan kesadaran masyarakat kepada kanker payudara. Melalui teknologi informasi, melalui handphone dan berbasis android mungkin nanti tanggal 1 November akan di launch. Pada kesempatan itu juga ada fun walk, fun run 1 November. Kemudian yang kemarin ini kita baru mengadakan pelatihan pendamping pasien kanker payudara. Salah satu gurunya adalah dokter Walta juga. Kemudian ini adalah dengan sertifikasi internasional dari TUF Rheinland. Dan kami juga kerjasama dengan Nonen School Public Relations. Mudah-mudahan dari angkatan pertama ini sebanyak 65 murid entusias, sangat entusias sekali membantu. Semoga juga mereka menjadi kaki tangan kami juga duta menyebarkan awareness ini. Dan pendampingan karena mendamping pasien kanker payudara itu perlu pengetahuan yang cukup. Paling tidak informasi dan juga fasilitas yang ada itu sudah diberikan sebaik mungkin. Tinggal ini orang-orang mencari informasinya harus lebih teliti lagi, lebih rajin lagi. Karena sudah diberikan semua oleh IASAN Kanker Payudara Indonesia. Nah baik, terima kasih Ibu Maya telah hadir bersama kami dan juga dokter Walta. Semoga apa yang kita distribusikan ini bermanfaat bagi penonton. Iya, dan sampai di sini pemirsa jumpa kita di Lunch Talk. Saya Eliza Hasan. Dan juga saya Kev Negan. Jangan lupa terus saksikan program Lunch Talk setiap hari pada pukul 13 sampai 14. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.